Intro Terus tanggapan cowok kamu gimana nih? Ciree Rabana Iszaki yang barusan Barusan aja mereka Mereka kejadian nih, kamu barusan kejadian ya? Kejadiannya Sebenernya lumayan lama cuman emang Pendekatannya lama Apa namanya, aku masukin Kaya foto-foto tuh ya baru Baru aja masukin foto instagram Maksudnya aku publishnya baru cuman Kalau pacarnya udah lumayan lama Ihhh diem-diem menganyutkan Ternyata dia gak publish ya kan Iya Terus dia calon piloto Engga memang Jadi dulunya Dia tuh kakak kelasku Dan waktu aku SMA itu Aku kelas 1, dia kelas 3 Dan aku dulu tuh lagi gendut-gendutnya Jadi dia suka kamu? Engga, dia bener-bener kakak kelas yang cuek Gak pernah ada di kelas, gimana sih kakak kelas 3 gitu Yang cool-cool gitu Nah terus Aku dulu kan gendutnya gendut Total gendut banget Nah jadi pas aku lulus Dia sekolah pilot di Amerika Pas dia balik sini ketemu Dia gak sempet gak kenalin aku Dia nanya sama temenku Itu siapa deh Kok gue pernah lihat rumpanya gitu kan Terus kata temenku Itu Aurel sedeng Shok total Hah? Itu Aurel kok jadi kurus? Nah dari situ kaya Dia mulai chasing on you ya Tapi apa sih yang membuat kamu merasa Sira Bani tuh spesial Sampai akhirnya kamu mau diantar banyak cowok Pasti yang udah tergila-gila sama Aurel ya Apa aku bisa suka Sira Bani? Apa karena kamu suka terbang kemana-mana? Ditemenin gitu? Bapak pilot tangguh bawa pesawat gitu Atau kenapa? Karena sebenernya kalo aku bilang baik Ya itu semua orang yang sebenernya baik ya Cuman baiknya dia tuh beda dari cowok lain Dia tuh apa ya Dia penyayang Dia penyayang keluarga aku gitu Jadi apa ya Dia tuh kalo sayang bukan sama aku doang Sama adik-adik aku aja dia selalu main Iya dan itu aku gak pernah dapetin dari yang lain gitu Jadi pas aku deket juga kaya Aduh seneng Dan dulu untuk SMP tuh Dulu kaya ngeliat dia tuh Gimana sih ada kelas naksir kala-kelas Cuman kala-kelasnya yang kaya cuek-cue gitu Terus pas udah lulus Aduh gitu lah ceritanya Tapi kalo ngeliatin si Bani tuh bisa deket sama orang tua kamu Sama keluarga Kira-kira tanggapnya mereka gimana? Apakah mereka nganggep wah ini kayaknya calon menantu yang baik Gitu ya Kalo Alhamdulillah sih Bani tuh orangnya apa ya Orangnya tuh apa adanya Jadi dia seling curhat cerita juga Mbak Bunda Terus tanggapannya Bunda juga Baik-baik aja sih sejauh ini Pipi kan juga Kalo Pipi kan orang cowok Bapak tuh pasti cuek kan Jadi kalo aku punya pacar Dia pasti kaya rada Yaudah lah gitu Beda gitu Kalo Bunda gimana? Cuman Pipi sekarang tuh lebih Dia udah Ayo pergi yuk Gini gitu Jadi aku jadi seneng juga Alhamdulillah sih keluarga ku Kayak baik-baik aja gitu Nah terus aku juga penasaran nih Kan udah di Islay ada deket sama keluarga kan Kamu udah perasaan Pengen nikah muda gak sih? Kan keluarga udah deket Orang tua juga udah pada deket Who knows kamu di usia yang muda Ini buat nikahan Gak boleh Bukan Sebenernya Bunda sama Pipi sih Bilang kalo misalnya Kamu udah mendapatkan Yang apa ya Yang baik Yang Pokoknya sudah Apa ya Udah Pas Apa sih tepat gitu Yaudah gitu Cuman Sekarang belum Masih kemudahan Aku baru mau 19 tahun Gitu Tapi sempat kepikiran Kamu punya hubungan serius sama dia Terus kamu pengen Ada jenjang yang berikutnya Iya lah Pengennya sih gitu Gitu Apa namanya Cuman kan masih Iya masih panjang juga Jadi kayak Yaudah nikmatin aja dulu Sekarang Terus aku juga penasaran nih Masalah karir ya kan Kalo misalnya kamu Cowok kamu calon pilot Terus kamu kedepannya Pengen jadi DJ Atau kamu melanjutin Bisnis kamu nih Aurelia tuh ada bisnis loh Dia ada bisnis Lipstick Aya dong Kamu mau Ini ada warna apa aja nih Boleh Aku punya ada enam Jadi Selain Bukan salah satu Terus berapa deh Oke boleh Warna favorit aku deh ya Buka yang ini Itu warna pink Itu warna pink Nah ini dia Namanya adalah Oral Loli Yes Ini Wow keren banget Udah cantik Pinter lagi bisnisnya Amin Kamu ngambil Apa sih Bisnis Iya aku ngambil bisnis Cucok Nah ini warna-warna ini Ada enam sebenernya Aku punya enam warna Masih dari sisi saya lagi Jadi selain Aku nyanyi juga Punya Lipstick juga Ini warnanya warna matte Atau warna apa nih Ini matte Lagi musim Lagi musim Karena emang anak muda kan Boleh dicoba ga sih Boleh dong Dan Apa sih kan Suka males touch up-touch up kan Jadi kalo keluarin Matte lipstick tuh kayaknya Ini ga ribet gitu ya Kalo pergi-pergi Iya sih Aku cobain ya Aku cobain boleh ga sih Boleh kak Boleh Boleh Entah kalo cemot bilang ya Nah tuh itu Masuk loh sama Warna lipstick yang ngomong pake sekarang Eh ini bagus banget tuh Iya kan Warnanya langsung kayak Warna pink gitu Warna-warna jaman sekarang lah Jaman-jaman anak muda Iya Tapi kan orang-orang yang pada Emang banyak banget Aku dikasih kaca Thank you Ih langsung cakep Tuh Karena warnanya matte Tuh Sungguh sebarang Tapi emang kamu selalu pake Oh udah kamu ini terus ya Kemana-mana Aku paling tau Ga pake punyaku Pake punyanya bunda Pake punyanya bunda Karena bunda juga kan Mau ada lipstick Jadi apa Ganti-ganti aja Karena pake punyaku Karena pake punyanya bunda Iya Terus warna-warnanya ini Ada 6 nih Tuh ada warna merah Tapi kamu pake Yang biasanya kamu pake Yang ini ya Nomor 3 sama nomor 4 Tuh dicatut Nomor 3 sama nomor 4 Tapi kalo warna-warnanya Paling sering Paling cepet Bahas lot out Itu nomor yang ini Satu Nih Paling cepet banget Cepet banget Spot outnya Karena kan ya Warna-warna apa Warna-warna natural ya Iya Warna pink terus Soft pink ya kan Iya ada Iya Tapi kalo warna merah sama ini Mungkin agak jarang kali ya Iya Cuman Alhamdulillah sih Ini udah Badge ke-6 juga Jadi memang Nah terus kalo kamu ngedet Kamu pake warna apa tuh Iya Tapi itu paling suka Aku pake Aku pake nomor 3 Yang ini Yang paling aku sering pake Tapi ini kan Kamu kan artis selebriti Ada ga kepikiran Untuk pengen Kayak ngikutin Gayanya kayak Kelly ya Kelly Jenner Mereka Kelly Jenner kan juga Jualannya jualan lipstick juga Warnanya warna matte juga Ada ga kepikiran kesana Kepikiran kesana Atau maksudnya Beda Dari 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 packagingnya aja Udah beda Karena memang Dari dulu kan aku suka banget Kosmetik ya Jadi memang Kalo dibilangin Ngikutin Banyak orang-banyak Kayak sekarang Orang bilang Iya orang ngikutin kaya ini Padahal kayak Kamu udah kayak gitu Dari lama Iya suka emang Dan Kebetulan sama lagi Nah Pengen ngeluarin lipstick pun Karena memang Yang orang bakal selalu pake Dan aku tuh suka banget Apa Misalnya Lipstick ini dicampur ini Misalnya Dimix ya Dimix Akhirnya bunda bilang Kamu warna lipstick gak Aku bilang pengen deh bun Aku tuh Dari dulu Memang suka kosmetik Dan aku tau Kosmetik yang bagus Dan yang tidak Jadi memang Oh ya udah boleh Akhirnya bunda bikinnya lipstick Biasanya ya Kalo di luar negeri tuh Ataupun yang ada di rumah Paling tau lah Yang namanya filler Ya kan Bibir di filler Tapi kalo kamu iya apa gak Engga ya Dari sana bibirnya emang gini Udah begitu Terus Kamu pake lipsticknya Jadi keliatan lebih seksi Iya Aku masih liat kali ya Coba cobain Ada tisu gak sih Tisu 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 Ini ini Ada 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 Balik aku minta tisu Ini ini Karena harinya kalo ngepake lipsticknya Bunda malah nih Oh gitu Coba coba Guptiin dulu Karena banyak yang bilang Katanya Ih orangnya harus di luar bibir ya Iya kan baik banget Bener di bilang Ngikutin Kylie Padahal aku ngikutin mah udah Udah turunan Bawaan gitu ya Palah aku operasi Bisa mirip ke dia Mau Tapi kan gak mungkin Ntar dibilangin Kayaknya kamu gak punya jati diri gak sih Ngomong-ngomong operasi Terus ngikutin-ngikutin orang Coba coba Tapi emang lagi musing sih Tapi enak loh ini Matenya gak yang kayak kering Iya Kalo merek yang dibilang sono Itu suka pecah Suka pecah Keringnya tuh keren banget kan Kalo ini kayak agak lebih Ada moist-moist kan Ada moist-moist kan Oh ini Yang dipake biasa buat ngedate Jadi bibirnya keliatan Wuuu Piplam Keliatan penuh Sexy ya kan Ternyata Ternyata Zaman udah berubah ya Kalo jaman dulu Biasanya jaman aku Ya ampun Ngedate Jaman-jaman masih suits Mungkin orang merah Aduh Orang merah Kayaknya keliatan seksi Menggoda Mungkin sekarang udah Warnanya natural Bagus lah Kadang-kadang soalnya kalo suka ketawa Terus suka ini Nempel di Nempel kan? Nempel di gigi Kalo warna merah Bayangin lagi ngedate Terus kayak ada sambal gitu kan Gitu kan Itu funny It's really funny Udah gitu kan Zaman dulu merahnya bukan warna matte Gitu kan Sekarang udah ada yang matte itu Nggak mungkin Nempel lagi gigi lain Alhamdulillah sih Lipstick aku sih kalo Wah emang bagus Warnanya Nggak Nempel gigi juga kan Oh Oh I love it I want I want that one Keliatan kayak bibirnya Ternyata lebih seksi sih Lebih gede Nah ini orang bilang aku Katanya ini Apa namanya Apa Filler bibir Pertiga Betul nggak ya Nah ini warnanya agak 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 Gitu Ini warna favor Jeet Dan aku sama bunda tuh Bener-bener milih Kita tuh ya Nyari warnanya tuh Ya Allah Berbulan-bulan Karena kita nyari Yang paling pas Yang paling Warnanya harus yang paling bagus Terus abis itu Dari Mix-mix-mix Dari bahannya Dari bahannya Pun juga harus yang bagus Jadi bener-bener kita Semuanya nyari sendiri Gitu Sama bunda tuh berdua Sampai kadang Bunda kok kayak gini Sekarang bunda Kak ini kurang gini Coba kau pikirin lagi Akhirnya aku pake dulu lagi Buat pergi Bayang yang muji apa engga Bayang yang iya apa engga Ulam Tapi paling penting sih Sebenernya paling cocok Sama muka kita ya kan Iya So, kita langsung aja Kita mau kasih kamu Challenge, Bu Challenge apa ini? Gak, gak, gak Cuma question sih Tapi kamu harus jawabnya Sangat cepat, oke This is a quick question Kamu harus pilih Dari apa yang aku tanyakan Ya kan Cepet ya jawabnya ya Oke Gak boleh pikir Gak boleh pikir langsung Pilih DJ atau kuliah DJ DJ itu jujur Itu jujur Aduh bunda Maaf ya DJ DJ seru bun Pas soalnya Oke Dan juga mendatangkan uang Sebenarnya jaman sekarang Ya kan Oke lanjut Tiga hal tentang Ah Bani Gak Bani Yang paling ya Tiga hal Aduh gak bisa Aduh gak apa Bangi Baik punya yang Wah Bangi baik punya yang Yang semuanya pada Friends Ya harus bangi-wangi Di sini kalian pada bau-bau Gak bisa dapetin Aurel Oke Selanjutnya Tiga hal tentang Haters Tiga hal Setau Aku, tapi aku sayang kalo apa Tapi aku sayangnya agak lama Tapi aku sayangnya agak lama Selama dia ngelike, selama dia follow ya Karena pasti dia tuh bikin account, terus abis itu nanti buat ngata-ngatain Berarti kan followers aku makin banyak Jadi accountnya satu orang, tapi kalau ini ada dua, tiga, empat, lima Tetep follow ya Terus selanjutnya, tiga hal tentang kamu sendiri Tiga hal tentang aku sendiri Pemales Terus abis itu, pemales Suka jalan-suka jalan-suka jalan Satu lagi, suka makan Suka jalan-jalan loh ya Kamu emang suka makan, serius? Iya suka banget, makanya ini sebenernya gak kurus-kurus banget loh Ini masih sedikit gendut Aduh, aduh Kay Makanan apa kamu paling suka? Paling suka aku makan apa ya Semua makanan sebenernya aku suka Tapi kalau misalnya jajanan Jajanan pinggiran ya Mertabak manis nih ya Mertabak aku suka, cuman aku tuh lebih suka makanan yang asin Sate 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 Nasi goreng ya Semuanya Wow luar biasa Oke oke, itu dia Tadi kita udah ngomong-ngomong sama si Aurel ya kan Tentang pasangannya Tentang headworksnya operasi atau enggak Ternyata gak ini cantik alami Memang tinter dandan ya Makanya bisa secantik ini So, langsung aja kita lihat video clip Untuk kalian semua Anda Anji dengan dia Ternyata 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 Terima kasih.